Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arusha Putra Di video kali ini saya akan Mempersantajikan satu studi kasus Permrograman yang saya buat Pada studi kasus kali ini saya membuat Game Tiktok 2 menggunakan Bahasa Permrograman C++ Kita tahu bahwa game Tiktok 2 Hanya dapat dimainkan oleh Dua orang saja Dimana satu orang menggunakan Huruf X dan satunya lagi Menggunakan huruf O Mereka harus bergiliran menandai Grit 3x3 Dan kita tahu juga agar dapat Memenangkan pertandingan Mereka harus menempatkan Tiga karakternya di baris Horizontal Vertikal Di game Tiktok 2 saya ini Saya menggunakan Dua player dimana Player yang pertama adalah Dijalankan oleh manusia yaitu kita Sedangkan player yang kedua Menggunakan komputer Dimana manusia menggunakan huruf X Dan komputer menggunakan huruf O Oke langsung saja kita masuk ke Kode pemrograman saya Pertama disini saya menggunakan Include Iostream Tujuannya untuk Menginputkan data Cint dan menginputkan data Cout Dan disini saya include Time.h Tujuannya untuk mengaktifkan nilai random Dan dapat mengubah-ubah Pematipulasi waktu Dan kemudian disini saya include String Tujuannya untuk mengubah tipe data Integer ke dalam tipe data String Biasa using namespace std Tujuannya untuk memberitahu compiler Bahwa kita ingin menggunakan Semua fungsi yang ada di kode pemrograman ini Kemudian saya membuat array number Dengan jumlah array 9 Yang tipe datanya adalah string Yang nilainya antara 1 Sama dengan string ke 9 Disini saya membuat fungsi Tampilan Yang saya kasih Tipe data Void Tipe data Void ini adalah tipe data khusus Yang menyatakan Tidak ada data Karena disini Tidak ada Returnnya Atau pengembalian datanya Jadi saya menggunakan Tipe data Void ini Di dalam fungsi tampilan Disini saya menggunakan Sistem CLS Tujuannya Untuk membersihkan layar Saat tampilan berubah Disini saya membuat tampilan Selamat datang di game Detecto Kemudian Informasi pengguna Dimana kamu Menggunakan huruf X Komputer Menggunakan huruf O Nah untuk Kode Khusus di depan Dan di belakang Karakter X Maupun O ini Adalah Karakter khusus Untuk mengubah warna Dimana X ini nanti Saya ubah warnanya Menjadi Biru Dan O Warnanya akan saya ubah Menjadi warna Merah Nah Disini saya membuat Tampilan Papan mainnya Kurang lebih Nanti tampilannya Kotak 3x3 3 atas 3 atas 3 bawah Dimana Di setiap kotak ini Saya Di tengah-tengahnya Nanti saya kasih Nilai Array Number Antara range Ke 0 Sampai dengan range Ke 8 Nah Seperti ini kurang lebih Antara range Ke 0 Sampai dengan range Ke 9 T ke 8 Kemudian Number 0 ini kan Nilainya adalah 1 Jadi di tengah-tengah Kotak ini nanti Yang disini Berarti Adalah 1 Dan di Index ke 1 Nilai Nilai ada 2 Jadi Nanti disini Nilai 2 Kita pun Index ke 2 Nilai adalah 3 Dan Sampai dengan Index ke 8 Yang nilainya adalah 9 Kemudian Disini saya membuat Fungsi Hasil Tipe data integer Karena saya ingin Mengembalikan nilainya Berupa angka Antara 1 Minus 1 Dan 0 Hasil ini adalah Syarat Untuk Seperti Apa ya Peraturannya Peraturan agar bisa Masih Melanjutkan Permainan Jika returnnya 0 Atau Sudah mendapatkan Hasilnya Minus 1 Jika nanti Hasilnya seri Dan 1 Jika salah satu Memain Memenangkan pertandingan Nah Di kondisi Number Index ke 0 Sama dengan Number 1 Ini Nah Index ke 0 Bilang Di inputkan X Dan sama dengan Number 1 Bila jika di inputkan Juga X Dan number 1 Sama dengan Number 2 Jika di inputkan Juga X Maka akan Mengembalikan nilai 1 Dan Permainan akan Berakhir Namun jika Number 3 Dan Sama dengan 4 4 sama dengan 5 Juga mengembalikan Nilai return 1 Dan 6 7 8 Akan Mengembalikan Nilai 1 Index ke 0 3 36 0 3 36 Juga akan Mengembalikan nilai Return 1 Dan 1 47 Mengembalikan nilai 1 2 5 8 Mengembalikan nilai 1 3 4 5 Yang berbentuk Diagonal Ini Juga mengembalikan nilai 1 Kemudian 2 4 6 Membalikan return 1 Atau Jika Area number Index ke 0 Tidak sama dengan 1 Dan Area number Index ke 1 Tidak sama dengan 2 Sampai dengan Number 8 Nilainya Tidak sama dengan 9 Maka Akan Memberikan return Minus 1 Dalam hal ini Game akan berakhir Seri Kurang lebih Tampilan seperti ini Tampilan Grid Sudah Berhasil Di Inputkan Sudah di input Semuanya Oleh Use Oleh pemain Namun Tidak ada yang Memenuhi syarat Untuk Memenangkan Pertandingan Jadi Nanti akan Return Minus 1 Dan game Berakhir seri Nah Jika Semua syarat ini Juga Tidak terpenuhi Kita akan Kebawah ini Jika Nilainya Maka Return Akan 0 Dalam Input ini Belum ada yang Memenangkan Pertandingan Dan Masih ada Nilai Number Yang Sama dengan Aslinya Atau nilai awalnya Maka akan Mengembalikan nilai 0 Dan permainan Masih bisa Dilanjutkan Nah Disini Saya Di Integer Mainnya Di fungsi Integer Mainnya Saya membuat Integer play Yang bernilai 1 Kemudian nilai hasil Dan Pilihan Nah Integer play ini Yang Yang Mengendalikan Pemainannya Nanti Dimana Play 1 Adalah Sebagai Pemain Manusia Atau yang Kita jalankan Sedangkan Play 2 Adalah Sebagai Komputer Nah Untuk nilai Playnya ini Dapat Saya Manipulasi Dengan Jika Playnya Modulus 2 Maka Nilainya 1 Jika Play Tidak Modulus 2 Maka Nilainya 2 Disini Saya Menggunakan Kondisi Dengan Penulisan Shortband Untuk Nilainya Nanti Saya Increment Disini Biar Bisa Berubah Antara 1 Antara 1 Atau 2 Kemudian Saya Disini Membuat Array Pemain Dengan Jumlah Array 2 Yang Bertipu Data String Dimana Index Ke 0 Adalah Kamu Dan Index Ke 1 Adalah Komputer Dan Saya Membuat Variable Karakter Dengan Tipe Data String Di Kita Baga Main Lagi Yang Ada Disini Nanti Kita Bahas Kemudian Saya Memanggil Fungsi Tampilan Disini Saya Memanggil Fungsi Tampilan Yang Kita Buat Di Atas Lagi Kita Manipulasi Nilai Play Kemudian Disini Saya Membuat Kondisi Jika Play Sama Dengan 1 Dan Pemain 0 Index Ke 0 Sama Dengan Kamu Maka Pemain Manusia Disuruh Menginputkan Pilihan Pilihan Dalam Ini Adalah Huruf Yang Ada Di Dalam Kotakan Ini Di Dalam Kotak Grid Permainan Nah Jika Disini Membuat Karakternya Saya Inisialisasi Karakternya Dengan Huruf X Dengan Warna Biru Kemudian Disini Saya Membuat Kondisi Lagi Jika Pilihannya 1 Dan Number 0 Index Ke 0 Adalah 1 Maka Number 0 Ini Nanti Diisi Dengan Huruf X Jika Pilihannya 2 Dan Number 1 Adalah 2 Maka Disini Akan Diisi X Atau Jika Pilihan 3 Dan Number 2 Sama Dengan 3 Yang 3 Ini Nanti Akan Menjadi X Begitupun Sampai Dengan Yang Terakhir Ini Pilihan 9 Maka Dan Number 8 Ini Isinya Adalah 9 Maka Akan Diganti Menjadi Karakter Jika Pemain Memilih Yang 9 Jika Pemain Memilihnya 3 Antara 1 Sampai Dengan 9 Maka Play Ini Nilai Nilai Play Akan Di Decrement Agar Bisa Kembali Lagi Menjadi Satu Karena Disini Siap Increment Jadi Disini Didecrement Agar Nilainya Tetap Menjadi Satu Dan Disuruh Menginputkan Lagi Sampai Nilainya Antara 1 Sampai Dengan 9 Dan Yang Belum Terubah Menjadi Karakter Nah Kemudian Saya Disini Juga Membuat Kondisi Jika Yang Bermain Adalah Play 2 Dan Pemain Index Kesatu Adalah Komputer Nah Disini Saya Membuat Variable Nilai Random Dengan Tipe Data Integer Yang Saya Kasih Nilai Random Nilai Random Nya Antara Saya Nilai Random Saya Modulus 9 Karena Saya Ingin Mengambil 9 Angka Saja Yaitu Angka 0 Sampai Dengan Angka Ke 8 Nah Karena Saya Ingin Nilainya Selalu Berubah Jadi Saya Menggunakan S-Rand Time 0 Ini Agar Nilai Randomnya Berubah Ubah Saya Memanggil S-Rand Time Ini Dari Include Time Yang Di Atas Agar Nilai Randomnya Berubah Nah Di Dalam Variable Character Maaf Di Dalam Variable Character Saya Membuat Buruh O Disini Yang Warnanya Nanti Adalah Merah Nah Disini Saya Membuat Kondisi Dimana Jika Nilai Randomnya Nilai Random Yang Didapat Adalah 0 Dan Number Index Ke 0 Isinya Adalah 1 Maka Number Index Ke 0 Akan Menjadi O Disini Akan Disini Karakter O Dengan Warna Merah Nah Jika Nilai Randomnya 1 Dan Number 1 Sama Dengan 2 Maka Kondisi O Begitupun Juga Sampai Dengan Nilai Randomnya Dapat Adalah 8 Maka Dan Number Index Ke 8 Sama Dengan 9 Masih 9 Maka Nilai Nomor 8 Isi Karakter Namun Jika Inputnya Sudah Pernah Atau Angkanya Sudah Di Inputkan Oleh Pemain Manusia Yang Angkanya Sudah Kita Inputkan Atau Disini Sudah Misal Sudah Terganti Maka Playnya Akan Di Decrement Agar Bisa Mendapatkan Nilai Random Yang Lainnya Agar Mendapatkan Nilai Random Sampai Mendapatkan Nilai Yang Belum Dipilih Dan Disini Saya Membuat Apa Menisiasi Nilai Hasilnya Ada Ke Hasil Fungsi Hasil Fungsi Hasil Ini Kan Tadi Return Ada Tiga Jenis Antara Satu Atau Min Satu Atau Nol Jika Return Nol Maka Masih Bisa Mengulangi Perulangan Ini Duel Mas Syarat Duel Syarat Perulangan Jadi Jika Nilai Hasilnya Nol Maka Akan Mengulangi Perulangan Ini Sudah Tapi Jika Hasilnya Satu Maka Akan Keluar Dari Perulangan Dan Main Satu Juga Akan Keluar Dari Perulangan Disini Saya Memanggil Lagi Fungsi Tampilan Agar Tampilannya Terupdate Nah Kemudian Disini Saya Buat Kondisi Jika Nilai Hasilnya Sama Dengan Satu Maka Play Saya Decrement Ternyata Nilai Play Setelah Keluar Dari Perulangan Rinsenya Antara Dua Sampai Dengan Tiga Sedangkan Saya Ingin Menggunakan Rinsenya Antara Satu Sampai Dua Jadi Saya Decrement Play Satu Jika Play Satu Maka Dalam hal ini Play Satu Adalah Yang Player Manusia Jadi Pemain Index Kenol Pemain Index Kenol Kan Kamu Kamu Maka Disini Kamu Menang Nah Jika Play Tidak Sama Dengan Satu Dalam hal ini Adalah Play Nya Dua Maka Kamu Kalah Kemudian Saya disini Membuat Kondisi Juga Else If Jika Nilai Hasilnya Minus Satu Maka Akan Menampilkan Game Berakhir Seri Kita Lanjut Disini Saya Membuat Car Main Lagi Agar Si user Si pemain Ini Bisa Mengulang Permain Ingin Mengulang Permainnya Atau Tidak Input Saya Simpan Di Main Lagi Car Main Lagi Jika Main Lagi Sama Dengan Y Y Besar Atau Y Kecil Maka Nilai Hasilnya Akan Saya Reset Menjadi 0 Lagi Agar Bisa Kembali Menjalankan Looping Disini Nilai Number Rain Numbers Saya Reset Jadi Nilainya Saya Kembalikan Lagi 1 Sampai Dengan 9 Nah Ini Saya Convert Integer Ke String Makanya Tadi Saya Menggunakan Include String Ini Saya Bisa Convert Nilai Integer Kedalam String Baru Setelah Saya Reset Nilai Hasil Dan Nilai Number Index Inya Menjadi Nilai Seperti Nilai Default Maka Saya Goto Main Lagi Saya Menggunakan Fungsi Goto Goto Main Lagi Kemudian Saya Taruh Di Dalam Duel Perulangan Duel Disini Tapi Jika Pemain Tidak Ingin Bermain Lagi Maka Nanti Akan Menampilkan Terima Kasih Sudah Bermain Oke Oke Sekarang Saya Coba Demokan Oke Sekarang Saya Coba Demokan Kode Saya Kita Build Run Disini Saya Mencoba Untuk Memenangkan Pertandingannya Saya Input Nilai Satu Maka Indeks Kenolnya Akan Berubah Dan Nuruk Satunya Tadi Berubah Jadi Dan Saya Input 2 Berubah Saya Input 4 Berubah Kemudian 5 Berubah Nah Jika Saya Kalah Maka Akan Ada Pesan Disini Kamu Kalah Apakah Kamu Mau Main Lagi Saya Pilih Ya Giliran Saya Untuk Masukkan Nomor Saya Pilih Satu Kemudian 5 Dan 9 Kamu Menang Kamu ingin bermain lagi Ya Coba Saya ingin Game ini Berakhir Dengan Seri Nah Game Berakhir Seri Apakah Kamu Main Lagi Jika Saya No Maka Akan keluar Dari Program Dan Ada Pesan Terima kasih Sudah Bermain Oke Itulah Game Detect 2 Yang Saya Buat Saya Minta Maaf Jika Ada Salah Kata Terima Kasih